Kejaksaan Negeri Indra Girihilir lakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan perkara, tindak pidana umum dan pidana khusus di kantor Kejari Inhil Jalan Profesor M. Yamin No. 5 Tempilahan dengan barang bukti yang dimusnahkan didominasi perkara narkotika pada selasa 29 November 2022. Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Kejari Rini Triningsih itu turut dihadiri Bupati Indra Girihilir yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Haji Tantawi Jauhari, Unsur Porkopinda, dan Undangan lainnya. Bupati dalam sambutannya yang disampaikan Tantawi Jauhari katakan terima kasih dan apresiasinya kepada Kejaksaan Negeri Inhil yang melaksanakan kegiatan ini karena telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketertiban terhadap berbagai tindak kejahatan yang melanggar hukum di wilayah Kabupaten Inhil. Kegiatan pengusnahan barang bukti ini Pengusnahan barang bukti ini merupakan salah satu bentuk kinerja dari Kejaksaan Negeri Inhil. Di samping itu, pengusnahan ini juga perlu dilakukan untuk memberantas perbuatan yang melanggar hukum di wilayah Kabupaten Inhil. Barang bukti berupa narkotika, simbangan, parang, handphone, untik, manci, sorokok, dan lain-lain yang akan sama-sama kita musnahkan hari ini merupakan barang bukti dari 61 perkara yang ditindak melanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Inhil Keseluruhan barang bukti tersebut pada hari ini akan sama-sama kita rusak, terbakar, dan kuburkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang sedikit-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Inhil yang melaksanakan kegiatan ini dan juga telah melakukan berbagai upaya menjaga keamanan dan kecertiban terhadap berbagai tindak kejahatan yang melakukan hukum di wilayah Indra Inhil. Saya mengharapkan agar kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan terus meningkat dengan melibatkan segenap sumber daya manusia dan sarana-prasaran layar agar disertai dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dan efektif bersama pihak-pihak terkait dan masyarakat. Sementara itu, Kejari Inhil Rini Triningsi SHM HUM dalam sambutannya mengatakan kegiatan pemusnahan barang bukti dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan negeri tembilahan tentang barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dengan pemusnahannya dengan cara dirusak, dibakar, dan dikuburkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Penyelesaian suatu perkara kita harus tuntas dalam hal ini kita selaku penuntut umum juga sekaligus selaku eksekutor yaitu jaksa penuntut umum akan melakukan eksekusi terhadap barang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh pengadilan negeri tembilahan ataupun pengadilan tinggi ataupun NA apabila melakukan pembakasasi. Nah, di sini kami akan melakukan pemusnahan barang bukti yaitu barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebesar seberat 6,89,9 gram yang mana barang bukti tersebut ini merupakan penyisian yang sebelumnya tentunya di tingkat penyidikan telah dimusnahkan di Polres. Kami hanya penyisian saja karena di persidangan ini memang hanya pemukian yang penyisian saja. Juga narkotika jenis ganja kering 6,15 gram ada juga peregistasi 70 bukir dan berasnya sekiranya 22,41 gram ada handphone berbagai merek 60 unit yang mana handphone handphone tersebut digunakan sebagai sarana dalam melakukan pembakasasi dana markopika tersebut sebagai alat komunikasi. Ada pun barang bukti berupa narkotika yang dimusnahkan yaitu sabu seberat 659,11 gram ganja kering seberat 0,15 gram dan pil ekstasi 70 butir dengan berat 22,41 gram selain itu turut dimustahkan barang bukti berupa 60 unit handphone berbagai merek 8 buah timbangan dan 5 buah parang 10 buah gunting dan 8 buah mancis Sukmano Priyama, Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi selamat menikmati